Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kali ini saya akan unboxing sebuah mic jenis clip-on dengan merek boya tipenya BYM1 kenapa saya pilih merek boya karena meskipun saya baru pertama kali beli mic tapi ada rekomendasi dari beberapa teman dan kenapa saya juga milih yang tipe M1 saya juga berusaha browsing di google biasanya saya cari dengan searching dengan kata kunci make click-on terbaik dan muncullah boya BYM01 kemudian saya juga berusaha browsing di marketplace dan saya memilih membeli boya BYM01 ini saya beli dari marketplace di tokopedia tokonya bernama mic ACC88 dan sudah saya pilih-pilih dari beberapa marketplace ini harganya yang murah paling murah paling murah atau minimal lebih murah daripada yang lain saya kurang tahu apa ada yang lebih murah tapi sudah saya searching saya cari-cari di 3 marketplace yaitu di Bukalapak Tokopedia dan Shopee ini di Tokopedia dan ini juga sudah laku lumayan banyak kemarin laku berapa ya saya juga lupa hanya lakunya ribuan apa ratusan saya juga lupa dimana ini kemarin saya melihat dan ulasan dari pembeli juga lumayan bagus-bagus komennya keren suaranya jernih tidak kresek-kresek harga murah coba lihat di lain lagi ini bagus suara jelas sesuai dengan deskripsi produk bagus rekomen klip-on yang keren suaranya jernih ini salah satu tip juga kalau membeli kita harus nyari-nyari informasi dari pembeli juga sehingga kita maksimal dalam hal memilih ini baru kemarin kemarin sore pesen tadi pagi sudah tadi sore sudah nyampe dan kalau dilihat saya miliknya reguler tapi ini dikirim pakai yes terima kasih pada toko mic ACC88 oh iya nyarganya 100 ribu mari kita buka oh iya tadi waktu datang seperti biasa protokol kesehatan tetap datang saya semprot pakai disinspektan kemudian setelah kering saya unboxing pakai kartu saja sampai jumpa sampai jumpa Nah ini poknya, kadang-kadang pok sebelum dikemaskan dikasih bubble tapi ini langsung lumayan agak penyok dan mudah-mudahan berpengaruh di dalamnya. Ada petasnya juga, ini mungkin perkuncuk penggunaan, ini kartu garansi, coba lihat isinya. Ini kabelnya katanya lumayan panjang makanya saya juga jadi pertimbangan juga, katanya kabelnya sekitar 6 meter, ini sudah jadi satu, nah disini ini bayarnya baterai di dalamnya. Oh ya bener, baterai, saya kurang tahu nih baterainya beli sendiri apa ada, coba kita lihat di dalamnya. Ini ada satu lagi, oh ini ada baterainya, ini ada baterainya, ini ada splitter, mungkin ke perangkat selain HP, ini ada kliknya, ini tadi bisa udah ya, ini micnya. Nah ini juga yang jadi pertimbangan saya, ini jack, jacknya 3,5 yang udah tipe TRRS yaitu udah ada 4 strip, 1, 2, 3, 4, 4 kuningan dan ada 3 strip. Jadi kita nggak perlu menggunakan splitter lagi, langsung bisa kita colokkan ke HP. Oke, dan teman-teman kalau mau nyari mic itu juga harus diperhatikan, kalau memang harus mau digunakan di handphone, itu saya sarankan nyari yang udah 3,5 yang udah TRRS yaitu ada 4 grid ya, 1, 2, 3, 4. Dan 3 strip ini, 3 strip ini, 3 strip ini terbagi menjadi 4. Ini katanya, yang paling atas ini buat speker yang kiri, kemudian yang kanan, nah micnya itu di sini, kemudian ini ground. Yang saya baca dan saya lihat di Youtube seperti itu, saya ilmu juga kurang kalau masalah itu cuma terus belajar mencari-cari, gimana kita beli itu yang paling maksimal. Nah, saya rasa sudah cukup, nah tadi cara masang baterainya, nah kemana saya juga sempat melihat di Youtube. Ini, nah ini, jangan sampai lupa, ini talinya ini tetap posisi gini, jadi nanti kalau nyopot tinggal ditarik talinya. Posisi main plusnya juga, nah ini yang plus, jadi yang ini kita masukkan. Jadi posisi tali, posisi baterai menekan tali, jadi kalau kita ngambil tinggal kita tarik lagi, nggak terlalu bisa. Kemudian, nah ini ada semacam saklar ya, apa-apa ya. Nah, ini kalau ke kamera berarti, nah ini ke bawah, kalau buat HP berarti di bawah, ke atas, ini smartphone, nah seperti ini. Ini ada settingan saklarnya. Nah, setelah ini nanti kita coba, kita fungsikan. Nah, perlu diketahui lagi teman-teman, terkadang kalau untuk Android itu kamera bawahnya tidak support, dan kita harus download aplikasi tambahan, yaitu banyak jenisnya. Ada cinema VF5 Pro, ada juga open camera dan lain-lain, dan katanya open camera lumayan bagus, tampilannya seperti ini. Nah, nanti yang di HP satunya udah ada, udah saya install, nanti kita coba. Nah, kemudian perlu diingat juga di open camera ini ada settingannya, yang paling penting yaitu audio shortnya. Nah, itu harus kita setting external mic, karena kalau kita setting internal, nanti tetap pakai mic yang di HP, sehingga mic clip on-nya nggak berfungsi. Nah, untuk mengetesnya, nanti coba langsung saya coba memakai handphone. Langsung saja kita coba. Baik teman-teman, mari kita coba mic-nya. Yang pertama ini, saya coba tanpa mic dulu, untuk mengetahui bagaimana kalau saya berada di jarak dekat dan jarak jauh. Perbedaan suaranya, mari kita perhatikan. Ini saya akan berjalan semakin jauh. Satu. Dua. Tiga. Empat. Empat. Ada di sini. Oke, kalian bisa mendengarkan suara saya. Apakah masih tetap? Atau sepatutnya hilang. Saya coba mendengarkan lagi. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Kemudian, saya akan pakai mic-nya. Ini saya pakai di sini. Dan saya akan berjalan jauh. Silahkan diperhatikan perbedaannya ketika saya memakai mic dan tidak memakai mic. Ini dari jarak dekat suaranya seperti ini. Kemudian saya akan berjalan menjauh. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Ini sudah jarak yang terjauh yang bisa dijangkau dari mic ini. Silahkan teman-teman perhatikan perbedaannya ketika saya tanpa menggunakan mic dan saya menggunakan mic. Saya kira tetap pasti beda suaranya. Kalau memakai mic ini akan terus stabil walaupun di jarak yang sudah maksimal. Demikian teman-teman unboxing kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe ke channel saya. Dan apabila menginginkan video-video saya berikutnya silahkan di pencet tombol loncengnya sehingga akan mendapat pemberitahuan apabila saya mengupload video baru lagi. Tidak lupa juga saya memohon saran dan masukannya silahkan tulis di komen. Sekian. Bilahi Taufiq walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.